Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kana Sukses Masih di Kandang Bebek saya Kali ini saya akan Membagikan Cara Pemeliharaan DOD Yang baru datang Sampai tumbuh Dan kondisi sehat Karena inilah DOD yang baru datang ini Satu hari sampai Dua minggu adalah Titik rawan Untuk perkembangan DOD tersebut Jadi Pemeliharaannya harus ekstra Ketat harus kita awasi Jangan sampai Di masa-masa yang kritis ini Satu sampai Empat belas hari Akan terjadi Sesuatu yang tidak inginkan Misalnya kematian Atau mungkin Kena virus Atau mungkin cacat Sehingga Kita rugi sendiri Dalam pemeliharaannya Karena ini Kedepan Setelah DOD Yang kita pelihara Berhasil Akan menjadi Sebuah bebek yang Bagus Sehingga harus kita Persiapkan Dari awal Mari kita simak Penjelasan Sedikit penjelasan Dari saya Mungkin sedikit membantu Dan sedikit Menambah pengetahuan Kita belajar bersama Semoga Kita peternak bebek Lebih sukses Kedepannya Baik tekan-tekan Di sini Saya akan Mencoba Semampu saya Menjelaskan Tahap-tahap Atau Cara memelihara DOD yang baru datang Sehingga DOD tersebut Akan tumbuh Dengan baik Tidak ada Kematian Di Masa pertumbuhannya Di awal pertumbuhannya Yang pertama Yang harus diperhatikan Yaitu Nah ini lampu Ini sudah saya kasih lampu Karena Kondisi Cuaca cukup dingin Cuaca cukup dingin Di malam hari Jangan sampai DOD tersebut Bergerombol Tumpang tidih Sehingga Sulit bernapas Sehingga akan Menimbulkan kematian Harusnya Kondisi Seperti ini Menyebar Ini suhu Kurang lebih Harus Dipersiapkan Sebelum DOD datang Yaitu 29 sampai 32 Derajat celsius Supaya Kehangatan Tercipta dulu Baru DOD Kita taruh Yang kedua Yang perlu kita Persiapkan Yaitu Lahan Untuk DOD Apabila kita kasih Dalam box Itu lebih bagus Karena kehangatan Cukup terjaga Tukup terjaga Untuk kehangatannya Karena Dalam Satu Petak Untuk Dikasih Dalam Box Untuk Bebek Petel Untuk DOD Petelur Satu Meter Persegi Sampai Umur 14 Hari Kurang Lebih Dalam Satu Meter Itu 30 Sampai 40 Ekor Kalau Kedaging Dalam Satu Meter Persegi Kurang Lebih 50 Ekor Itu Yang harus Dipersiapkan Untuk Yang Kedua Ini berikutnya Adalah Pakan Harus Selalu Ada Untuk Pertumbuhan Ini Saya Menggunakan BR Dari Komfit Ini Saya Taruh Di Karung Di Atas Karung Ini Sementara Nanti Kalau Sudah Tumbuh Gede Akan Saya Taruh Di Tempat Pakannya Ini Yang Untuk Sementara Apabila Ditaruh Di Lahan Seperti Ini Kalau Punya Saya Langsung Saya Kasih Di Bawah Juga Aman Dulu Saya Setelah Dio Datang Langsung Saya Taruh Di Bawah Dan Tidak Ada Kematian Alhamdulillah Lalu Berikutnya Tempat Minum Harus Tersedia Minum Apabila Dio Dio Baru Datang Harus Dipersiapkan Yaitu Paling Tidak Air Gula Jawa Untuk Menjaga Kehangatan Tubuh Walaupun Dio Dio Tersebut Bisa Tahan Satu Sampai Dua Hari Atau Bahkan Tiga Hari Tanpa Minum Karena Setelah Lahir Ada Cadangan Tersendiri Dalam Tubuh Mereka Apabila Dio 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 Cukup Tahan Sampai Tempat Pengiriman Jadi Jangan Lupa Air Gula Sebelum Dio Dio Datang Harus Kita Persiapkan Dan Air Jangan Sampai Kosong Seperti Ini Nanti Akan Saya Isi Lagi Karena Bebek Itu Minum Dua Kali Lebih Banyak Daripada Ayam Sehingga Air Jangan Sampai Kosong Lalu Cirkulasi Udara Harus Kita Kontrol Juga Dalam Pemeliharaannya Baik Itu Yang Sudah Gede Maupun Dode Kehangatan Kehangatan Untuk Dode Di Lahan Harus Kita Kontrol Kita Jaga Dan Yang Terpenting Adalah Vaksin Kita Vaksin Nanti Ini Akan Saya Vaksin Setelah Umur 4-5 Hari Akan Saya Vaksin Tetes Mata ND1 Ini Untuk Pemberian Pakan Pakai Konsentrat Akan Saya Berikan Antara 15 Hari Sampai 20 Hari Ini Saya Akan Mencoba Sampai 20 Hari Akan Kita Lihat Perkembangan Dan Perbedaannya Kalau Rata-rata Ada yang 15 Hari Sudah Dicampur Bekatul Baik Rekan-rekan Nanti Ini Sampai Umur 20 Hari Insya Allah Akan Saya Kasihkan Konsentrat Untuk Melihat Perbandingan DoD Tersebut Kedepannya Setelah Itu Baru Saya Akan Kasih Bekatul Akan Campur Bekatul Secara Perlahan-lahan Peralian Sehingga Pertumbuhan Bebeknya Terjaga Jangan Lupa Subscribe Like And Komentar Silahkan Jangan Lupa Divaksin Untuk Bebeknya DoD Dan Bebek Sampai Dewasa Semoga Bermanfaat Silahkan Subscribe Dan Share Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh